Empat hari jelang perhelatan MotoGP Mandalika, puluhan kru rider MotoGP tiba di Lombok. Jelang perhelatan MotoGP, patung Presiden Joko Widodo juga terpasang di pintu masuk sirkuit Mandalika Lombok, Nusa Tenggara Barat. Empat hari jelang perhelatan ajang balapan internasional MotoGP Mandalika International Street Circuit. Para kru rider mulai tiba di Lombok International Airport. Pada kedatangan pertama terdapat rombongan kru berjumlah 64 orang. Sementara itu kru lain dan pembalap nantinya akan menyusul secara bertahap yang dijadwalkan datang dalam sembilan gelombang. Seluruh kru dan pembalap terbang langsung dari Jakarta menuju Lombok dengan menggunakan pesawat charter. Jadi total ada sembilan penerbangan yang nanti membuat tim pembalap maupun kru balap dari MotoGP Mandalika dari Jakarta semua. Jadi sembilan semua sembilan penerbangan itu berangkat dari Jakarta menuju Lombok dan pesawatnya kembali ke Jakarta. Sebelumnya logistik berupa motor dan suku cadang para pembalap juga telah datang dan saat ini telah berada di pedag sirkuit Mandalika. Sementara itu jelang perhelatan MotoGP patung Presiden Joko Widodo mengendari motor akhirnya terpasang di pintu masuk sirkuit Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat. Patung Jokowi berkendara motor ini merupakan ikon sirkuit Mandalika, sekaligus sebagai bentuk penghargaan atas dedikasi Presiden dalam pembangunan sirkuit. Patung karya seniman Nyoman Warta ini dibuat menggunakan bahan rangka stainless steel anti-karat, tembaga, dan kuningan. Proses produksi dikerjakan tiga pekan. Meski telah terpasang, patung seberat tiga tent tersebut masih ditutup karena ada serah terima ke pihak ITDC. Nantinya Presiden Jokowi dikabarkan akan menyerahkan trofi ke pembalap juara di podium MotoGP Mandalika. Dari Lombok Tengah, Emma Widyati, INews, melaporkan.